selamat menikmati dan digabung dengan video perjalanan dari Nagari ke Nagari di Ranah Minang yang mengendari kendaraan sepeda motor sehingga video ini kita beri nama itu Motor Plok Sayur kali ini kita akan melintasi Nagari Talang kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solo yang mana informasi harga sayur yang akan kita sampaikan untuk hari ini hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023 dan pada hari Kamis ini informasi yang kita dapatkan yaitu dari Pasar Pusat Sayur Mayur Alhan Panjang kecamatannya Lembah Gumanti dan masih di Kabupaten Solo dan informasi yang akan kita sampaikan adalah harga jual pedagang dan tidak lupa juga kita doakan mudah-mudahan ibu bapak semuanya sekarang dalam kondisi sehat walafiat sehingga tidak terganggu kegiatan hariannya baik ibu bapak yang bertani menanam sayur ataupun ibu bapak yang sebagai pedagang amin mudah-mudahan sehat selalu dan juga tidak lupa kita ingatkan bagi ibu bapak yang menonton video ini yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi sayur mayur dari kita juga ada video-video lain berupa kesinian olahraga dan budaya langsung saja ibu bapak kita mulai informasi kita untuk hari ini yang mana untuk hari ini informasi kita mulai dari harga cabai cabai rawit Rp34.000 sampai Rp35.000 per kilo cabai hijau Rp18.000 sampai Rp20.000 per kilo sedangkan cabai merah untuk hari ini harganya dari hari Rabu nambah sekitar Rp7.000 per kilo sehingga untuk hari ini harga cabai merah menjadi Rp43.000 sampai Rp45.000 per kilo kita lanjutkan kepada harga kentang harga kentang masih biasa Rp10.000 sampai Rp11.000 per kilo harga wortel wortel untuk hari ini harganya turun dari kemarin Rp500.000 sampai Rp1.000.000 per kilo sehingga menjadi harga wortel untuk hari ini Rp2.500.000 sampai Rp3.500.000 per kilo sedangkan Ubi Jalat atau Ubi Pelo juga mengalami penurunan harga Rp500.000 per kilo sehingga untuk hari ini harganya menjadi Rp4.000.000 per kilo kita lanjutkan lagi informasinya sekarang harga tomat tomat Rp6.000.000 per kilo terong masih Rp5.000.000 per kilo dan buncis juga masih Rp8.000.000 per kilo sedangkan Japan atau Labu Siam harganya masih di sekitaran Rp2.000.000 sampai Rp3.000.000 per kilo sekarang kita masuk kepada harga lobak putih lobak putih atau kol bulat itu Rp2.000.000 sampai Rp2.500.000 per kilo sawi masih Rp40.000.000 per karung sedangkan selada masih di harga Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000 per kilo lanjut lagi kita kepada informasi harga seledri seledri untuk hari ini harganya juga turun ibu bapak Rp2.000.000 sampai Rp3.000.000 per kilo yang mana untuk hari kemarin harga seledri masih di harga Rp6.000.000an sekarang menjadi Rp3.000.000 sampai Rp4.000.000 per kilo lanjut daun bawang atau bawang perai masih Rp6.000.000 per kilo sedangkan bunga bawang atau tombak bawang masih Rp30.000.000 per karung selanjutnya ibu bapak kita masuk kepada informasi harga bawang merah seperti biasa harga bawang merah kita mulai dari ukuran yang kecil yaitu ampera ampera halus Rp9.000.000 sampai Rp10.000.000 per kilo ampera kasar harganya Rp11.000.000 sampai Rp12.000.000 per kilo lanjut ukuran sedang atau menengah menengah halus Rp14.000.000 sampai Rp15.000.000 per kilo ini ibu bapak kita masuk jalan lintas jalan layak kalau ke kiri menuju kota padang kalau di arah belakang kita atau belakang kanan kita dan tadinya menuju kota solo lanjut kepada bawang merah ukuran menengah yaitu menengah kasar Rp16.000.000 sampai Rp17.000.000 per kilo kita lanjutkan lagi yaitu harga bawang merah ukuran besar yaitu pertama super super Rp18.000.000 sampai Rp19.000.000 per kilo SPJ Rp21.000.000 sampai Rp22.000.000 per kilo sedangkan ukuran maksimal yaitu ukuran jumbo harganya Rp23.000.000 sampai Rp24.000.000 per kilo dan yang terakhir yaitu bawang pekin bawang pekin untuk hari ini harganya nambah Rp3.000.000 per kilo sehingga untuk hari ini harga bawang pekin menjadi Rp15.000.000 sampai Rp16.000.000 per kilo ibu bapak semuanya itulah informasi yang dapat kita sampaikan untuk hari ini ada beberapa harga yang berubah yaitu harga bawang pekin, harga cabai merah, harga wortel, harga seledri dan harga ubi jalar mudah-mudahan ibu bapak video ini bermanfaat buat ibu bapak semuanya dan kalau bermanfaat tidak lupa kita ingatkan bantu channel youtube Norsal Family dengan di like di komen yang positif dan di share atau dibagikan video ini ke sahabat-sahabat ibu bapak semuanya mungkin informasinya cukup sampai disini ibu bapak semuanya berhubung hari juga sudah gerimis jadi kameranya beberapa saat lagi akan kita matikan karena kita akan menggir dulu cukup sampai disini banyak maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati